Jadi pilihannya gak jauh-jauh dari PUBG Mobile Oke Jauh-jauh dari kehidupan pribadi lu Oke Gak jauh-jauh dari kehidupan keluarga lu Oke Itu sama pribadi sebenarnya Gak apa-apa Sudah terbuka sama keluarga saya Sudah terbuka ya Sekenari atin gini Jadi dark ya Unofficially atin Jadi dark ya Apa kamar bapak? Hahaha Sekali lagi di channel youtubenya bro Pasta kali ini Kita bakal quick question lagi Dan korban selanjutnya bukan korban Bintang tamu selanjut berikut Yang saat ini Belepotan banget kebuka ya Wih ada eldo game Lagi-lagi kita bermain di circle yang Enak diajak kumpulnya dulu Waduh Yang mudah diajak kumpulnya dulu Waduh Anak-anak The Caster Yang lainnya susah Abis ini sama kulung ya Apa kabar Jan? Alhamdulillah baik-baik Kalo ditanya bas-basi lagi sibuk ngapain Kita bisa bikin Planet Sports dulu Iya Jadi kita langsung aja ya Oke Lu udah tau kan model kontennya kayak gimana Belum lagi Jadi intinya itu Lu gua kasih 2 pilihan Oke Lu pilih mie kuah atau mie goreng Oh kayak kemarin di PPL Talks Kayak di PPL Talks itu kan PPL Talks itu Nah kalo sekarang Aduh Jadi pilihannya gak jauh-jauh dari PUBGmu kan Oda Jauh-jauh dari kehidupan pribadi dulu Oke Gak jauh-jauh dari kehidupan pribadi dulu Oke Terserah pribadi dulu Apa parah apa parah Sudah terbuka wak keluarga saya Sudah terbuka ya Setelah liatin gini Jadi dark ya An official liatin Jadi dark ya Apa kabar bapak? Tiga tahun lalu guys Tidak Tidak Tahun lalu guys Tidak 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 oke lebih sayang bapak sama ibu? ibu dong! jelas nyokap gua tuh udah dari dulu pokoknya support banget tapi bokap pun ada baiknya sebenernya udah baiknya, ibu ini editor tolong dikit aja ya lu masih mementingkan karir kita berdua tapi karena ini emang menjog udah internal kita gak ada gak apa-apa, gak apa-apa gak ada ada, emang udah sering ngobrol aja gitu oke, caster atau analis? kenapa? karena kalo di caster gua bisa keluarin seluruh hal yang mau gua sampaikan kalo di analis, sehari itu say ada beberapa kesempatan gua nyaman analis kayak tim Nielsen 2 gua nyaman banget analis tapi di sesetiga iya, di sesetiga, betul betul, bukan gitu sih emang tetep lebih nyaman caster karena caster pun gitu sama dengan analis bisa kan tapi kalo di sesetiga mungkin karena ada keterbatasan equipment, karena ada keterbatasan satu dua hal akhirnya gak bisa maksimal, gua lebih karena karena nge-recap, sentigat lu bukan ke analis jadi lebih karena caster lebih karena caster main caster padahal lu juga gak nganalis karena gini, sebenernya dibalik semua analis tuh gua lebih suka beri hype sebenernya gitu kenapa gua suka gitu, karena kadangkala gua lebih suka take control the communication ketimbang gua ikutin karena kalo gua ikutin suka gak nyambung gua takutnya nih dan gua tuh orangnya bukan kaya paster bukan kaya pulung dan temen-temen lainnya yang kalo gak nyambung bisa kaya set! delok gitu loh langsung langsung, iya, ngerti kolam lain gua kayak soal ngikutin tapi ada satu titik kadang gua berhasil, kadang malah fuck up gua gitu malah jadi gak jelas iya, betul oh gitu oke lebih nyaman nge-cash bareng yang caster atau influencer? gua belum banyak pengalaman sih sama influencer ya tapi sejauh ini gua lebih nyaman makanya yang di circle the caster atau di luar juga gak apa-apa? di luar juga gak apa-apa dari ama enggak enggak karena gini kalo dia udah basicnya caster mau gimana pun bisa gitu loh ngobrolnya gitu loh kecuali kalo dia memang bukan caster terus baru jamin nge-caster karena gini caster itu public speaking with passion gak cuman karena public speaking-nya doang gitu loh jadi bisa semua tinggal gimana ngobrol sebelum mulai nge-cast-nya gitu loh oh jadi harus tetep harus ada briefing ada briefingnya perkenalan di awal bagian porsinya seperti apa betul, 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 betul Free Fire atau PUBG Mobile PUBG Mobile PUBG Mobile atau PUBG Mobile Tense atau PUBG Mobile Newstreet PUBG Mobile Tense PUBG Mobile atau PUBG PC PUBG Mobile PUBG Mobile apa tuh PUBG Mobile semua gua udah coba main PUBG PC main dan nge-cast juga karena mungkin gua lebih nyaman yang objective by objective yang bener-bener ketara gitu ya PUBG PC lebih banyak kita harus ngubah lagi nih cara ngomongan kita karena gini mungkin karena gak banyak juga gua main PUBG PC jadi gua gak tau logiknya secara 100% gitu gua tau nih bakal ada rotasi, bakal ada apa tapi gua gak tau impactnya bakal gimana kalau PUBG PC kalau PUBG Mobile insyaallah lah 90-100% gua tau bakal terjadi apa gitu terlalu gak terlalu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah Pasta bisa kan gitu guys kalau gua diem dulu nih oh iya bisa keuhu ini makanya kadang kalau nge-cast sama Ojan ya ngambil joksi itu susah jadi apalagi gua udah siapin gitu buat nge-jok atau yang spontan tiba-tiba keluar dia gak nangkep betul kadang ketawa dia itu maksa gitu jadi kayak jadi lu mending gua usah ketawa daripada ketawa gitu tapi kalau gak direncanakan bisa tiba-tiba pecah iya bisa tiba-tiba pecah betul betul oke sekarang ngomongin kenyamanan oke kenyamanan lebih nyaman nge-cast sama Pasta atau Wolffy sama lu sama gua Wolffy atau Sanskui? Sanskui Sanskui atau Dona? Sanskui Dona atau Jelly? Jelly Jelly atau Agus? Jelly Agus atau Wolffy? Wolffy Agus atau Dona? Dona Agus atau gua? Pasta Agus apa Sanskui? Sanskui Agus gak pernah dipilih ya karena gini gua semua udah hapus hah? soalnya gini Agus ini branding dirinya agak berbeda nih dari dari jalan main stream kalo di mobilnya kayak pulung gitu ya? kayak pulung public enemy kali gitu ya public enemy oke gak karena gini Agus itu gini Agus itu model yang sebenernya Agus ini adalah model caster yang banyak kita temukan di luar negeri oke dia tuh repel atau apa ya apa ya jadi counter attack dari pendapat kita betul sebenernya resultnya akan banyak pendapat yang beragam cuman kalo di malah bagus sebenernya cuman kalo di Indo mungkin sulit gitu diliat orang tuh padahal disana disana kunci atau originalitas Agus itu disitu sebenernya oke kita agak relax agak relax kalo tadi kan udah pabji banget ha ha kerjaan banget lah iya kerjaan banget masalah kerjaan terus gitu kita pengen bahas-bahas yang agak di live oke siap balik ke depan mantan atau ketemu orang baru ke depan ke depan oh langsung di jawab hahaha kalo dia ngga jadi nikah apa balik ke depan mantan atau ketemu orang baru ketemu orang baru ketemu orang baru panjang atau pendek apa nih balik ke scope ya ah scope sekop sekop kene medium medium scope 3 3 4 3 4 kalo panjang kan itu 6 8 iya kerelax lagi oke oke kerelax durasi atau ukuran durasi durasi ga casnya kan engga dong main bab jimopan gitu berarti lu suka yang baterai health nya bagus betul yang bisa tahan lama betul tahan lama pokoknya bukan yang lain-lain jadi apa durasi atau yang ngasih gue yang gue bang coba kasih atau apa tadi ya ya pokoknya gitu lah ya kalo bisa rewind lagi nanti ya nanti gue kasih apa lagi ya kita ngomongin real life berarti oh nge-case formal atau casual casual sih casual sih oke kemeja jazz atau kaos kemeja eh kaos jazz nah ini yang lucu nih gue suka nge-case modelnya casual bisa jokes bisa kenapa? ada meja jazz iya meja jazz gitu kenapa? ada karismanya aja gitu ketima kolom haus doang lu sukanya karisma ya? ga suka jadi sponsor yang lainnya kobla wah iya karena karisma nomor satu waduh ga usah ga tau eh siapa tau tiba-tiba ada sponsor masuk kan? tapi orang-orang mencari gue eh quite interesting loh karena gue tuh ga bisa ngelawak yang bener-bener harus ada modelnya di depan layar gitu tapi kalo ditongkrongan gue bisa buat lucu buat itu tuh bisa kenapa? kenapa? ga tau? nah 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 gini loh mungkin yang gue liat kalo gue kerja ya kerja gitu harus profesional cuman kalo ngelawak apa-apa bisa tapi kan bisa beda kadernya ya dong dia pinter ngeleseh nah ga gini ga bisa kita jebak ga bisa dong udah jadi host artist for bro planetnya sedang planet itu aja lagi kita masuk jadi masih ada hawa-hawa bar bar hawa-hawa tidak jelas karena tadi kan abis kita berkomunikasi sama bulung iya bulung pokoknya lah agak gimana ahah emang banyak kehidupan gue merubah sekian pertahun bulung tapi agak agak de-generate itu, turun justru kakal nih, kalau misalkan lu belum bergabung dengan penjajemen mana? revival atau menyesal? revival lagi nggak sekarang, revival apalagi nggak sekarang oh ngeliat sekarang ya, dengan area yang ada di sekitar sini oh gitu main Valorant seharian atau main PUBG Mobile seharian? gue belum dapet funnya Valorant PUBG Mobile seharian atau Apex seharian? ini ada dua, kalau konteksnya gue lagi nggak kerja mending, PUBG kalau nggak konteks, pokoknya kayak emang lu ada pilihan, lu mau main Apex seharian? kalau ngeliat yang lebih ini kayak kosong banget gitu? gua lebih kosong, kalau kosong banget ya pasti PUBG tapi kalau gua lagi kerja, gua akan main Apex kalau lu lagi kerja, lu akan main Apex? Apex atau Warzone kenapa? karena lu biar nggak penat gitu nah, 6-8 jam lu lihat PUBG Mobile kan balik lagi lu ngomongin Sunhook, balik lagi lu ngomongin Erangel capek juga lama-lama, jujur aja dibayar kecil tapi kerjaannya banyak atau dibayar kecil? iya jelas dibayar besar-besar dikit loh Bas gimana sih? gua kira lu kan dipe yang bekerja terapapun gua pernah lu ngomongin dibayar kecil tapi long term terus baik kerja sama apanya kalau itu beda konteks gua nggak apa-apa dibayar kecil, yang penting kerjaannya jelas long term relasinya panjang betul daripada kayak kita dipakai cuma 2 hari ngisi event itu itu 2 hari padahal eventnya misal 1 bulan nah ini kita pendingan ada ibaratnya harga promo paket promo emang kayak marketplace doang yang ada paketannya gitu juga ada paketannya betul jadi bisa turun, bisa dinego asal harinya banyak kalo dengan posisi lu saat ini manajemen atau relas? saat ini masih manajemen masih manajemen karena di manajemen gua sekarang bukan ngeliat dijualnya lagi sih lebih ke arah apa perkembangan guanya sih karena gua belum bisa sendiri jujur aja gua masih males buat konten itu jeleknya gua bohong serius langsung dijawab serius guys gua baru-baru banget ngomongin konten sekarang orang udah main tiktok dari 2-3 tahun lalu gua baru buat berapa minggu lalu kenapa? ga tau karena ya itu tadi mungkin gua susah receh sih sebenernya tapi kan dengan lu belajar tiktok lu akan menemukan hal-hal receh itu itu dia itu dia lu baru mau belajar sekarang nah iya karena dibalik recehannya tuh ada perkembangan orang juga sebenernya dia tau pasar dia tau apa gitu kan hmm cukup menarik cukup menarik eh lu paling deket sama siapa diantara talent-talent dari Fatal nih kan lu maksudnya Sanskoy Sanskoy kalo Sanskoy gak ada gitu ini gak ada gue maksudnya ini tidak masuk gitu tidak masuk kalo Sanskoy gak ada siapa ya paling yang gue sering ajak orang Pak Pulung sih Pak Pulung emang sosok Pak Pulung ini cuman tau orang gini Pak Pulung ini mungkin salah satu orang pertama yang gue temuin di esport tadisnya ada impactnya ada impactnya kalo kita berbicara revival ya kalau jangan terlalu tinggi orang ini dulu gue luka banget tadisnya ke dia jujur aja wow gue di PMC 2019 nyari dia biar bisa foto bareng serius serius gue DM terus tapi gak dibalas sama dia dibalas itu bedanya karena dulu orang esport lain jangan gak balas hahaha iya terus yaudah akhirnya sama Pulung ngobrol-ngobrol ya masuk revival kayaknya salah satu dari dia juga dia yang ngomong jadi lu respect banget sama Pulung ya iya respect 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 walaupun agak pudar sih makin kesini kenapa? ha? ada apa dengan Pulung? udah tawasin iya betul jadi respectnya pudar jadi teman friendship gitu oooh lebih mendekatkan iya betul karena ada Pulung ada Pulungnya disini karena ada orangnya disini oke gengs terimakasih Jan, terima kasih banget terima kasih selanjutnya pertanyaan-pertanyaan pilihan yang menjepang kalian terus di kolom komentar atau kalian pengen ada siapa yang masuk di quick question kalian tulis aja di komentar sampai jumpa di video berikutnya bye